Pada saat itu kan bahasa Melayu dalam tanda petik, bahasa kecil artinya minoritas. Pada saat itu, kita bicara flashback, itu kan penuturnya kurang lebih hanya sekitar 5% saja. Penutur aslinya, Melay native speaker istilahnya, penutur jati bahasa Melayu. Itu kan hanya 5%, sementara bahasa Jawa itu paling besar, yang 47%, Sunda sekitar 14%, Bali, Madura, dan sebagainya terjauh lebih besar. Nah, bisa diterima karena ada alasan psikologis bahwa dengan dipilihnya bahasa yang dalam tanda petik minoritas itu, tidak ada kelompok-kelompok yang merasa kalah. Nah, ini kalau misalnya sekarang bayangkan kalau misalnya bahasa Jawa yang dipilih, kelompok-kelompok yang kecil itu akan merasa bahwa, oh iyalah karena orang Jawa kan yang paling banyak, mereka akan menggantian menjajah kita. Nah, seperti di Kanada, kembali lagi, itu kan akhirnya bahasa nasional resminya, ya bahasa nasional resminya itu kan menjadi dua ya, bahasa Inggris, Bersis, meskipun nanti FUBIK yang juga berbahasa lain lagi, yang menuntut keperdikaan berbasis bahasa. Negara di Asia-Tenggara saja contohnya paling gampang. Itu sampai sekarang yang juga belum selesai, itu sebenarnya adalah di Filipina. Kita memiliki bahasa Indonesia, yang berpangkal dari bahasa Melayu, yang pada saat itu minoritas, adalah betul-betul sebagai anugerah terindah dari Tuhan yang luar biasa. Dan kita yang langsung memiliki bahasa resmi, bahasa nasional sekaligus. Nah, terkait dengan bahasanya sendiri, dari sisi aspek-aspek, kalau kami menyebutnya dari sisi korpus ke bahasanya sendiri, tentu saja karena bangsa Indonesia ini bangsa yang sedang berkembang, memerlukan berbagai informasi, teknologi, memerlukan berbagai ilmu, konsep-konsep baru dari luar, tentu bahasa Indonesia sendiri akan kedatangan banyak istilah asing. Banyak ribuan istilah asing masuk secara bersamaan melalui berbagai media. Jadi, semua orang bisa mendapatkan akses dari luar negeri, dan itu tidak mungkin ada yang bisa mengontrol. Nah, pada sisi itu, kami di Badan Bahasa, sedapat mungkin kami punya sebuah komisi peristilahan begitu, sedapat mungkin akan mencoba mengindonesiakan berbagai istilah asing itu.